Baik, itu dengan sumber ahli nasab dari tim nasab mata pada ini, ya beliau ini benar, cuman memang belum punya buku nasab, karena setiap dari kalangan Habaib ini sebenarnya itu udah terdata. Jika orang tuanya atau kakeknya dulu ini, perhatian gitu, ada perhatian untuk menuliskan siapa anaknya, siapa dia gitu, keatasnya bagaimana, itu Alhamdulillah, udah tercatat, dan abangnya ini tercatat. Wow, dari Marga Al-Habzi. Dari Marga Al-Habzi. Dia Habib Muhammad Salim Jindan. Habib Muhammad Salim Jindan. Jindan bin Muhammad Fuad bin Ahmad bin Muhammad Al-Habzi. Baik, ini kan anak-anak selalu katakan, apa-apa yang terjadi atau beredar di medsos itu semua harus kita klarifikasi, dan kita ini harus mencerna dan cerdas dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Dan yang namanya Habib itu kan manusia, ya kan, darah dagingnya, darah dagingnya mereka itu ya tersambung kepada Rasulullah SAW, itu yang kita hormati dan itu yang kita cintai. Ada pun perlakuannya kalau mereka itu salah, ya kita tegur, gitu. Bukan Habibnya yang dicerca, bukan keturunan profumnya yang dicerca, tapi kelakuannya yang kita, kita benahi, gitu. Kalau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Oke, laku. Ana kasih penjelasan, ya berkarya lah, maksudnya berkreasi lah, tapi kreasi itu jangan sampai menyinggung pihak-pihak yang lain, gitu. Insya Allah dengan begitu ya tambah berkat, tambah sukses, gitu. Oke, itu. Dan beliau namanya, kalau Ana ngeliat si anak muda lagi semangat untuk berkreasi, kan. Lagi semangat, lagi berkreasi, ya kita mestinya kasih kesempatan dan perlu juga kita arahkan, kan, gitu. Iya, ya kita harus cerdas lah menanggapi berita-berita yang beredar di Medsos, gitu. Dan mudah-mudahan tentang masalah Habib ini tetap selalu umur nih keadaannya, selalu suci keadaannya. Dan satu lagi, kalau memang, apa namanya, ada yang mengaku-ngaku, sekarang banyak oknum, Neng. Ah, iya. Aku-ngaku sekarang, Habib. Iya, itu laporkan aja, nanti biar kita klarifikasi.